Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Atar Family Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya Jadi di video kali ini Bunda Atar mau share nih ke teman-teman semua Bagaimana sih caranya menambahkan timestamp di video Youtube kita ya So sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah Kalau teman-teman mau request aku bikin video tentang apa ya Teman-teman tinggal komen di bawah aja ya Kalau teman-teman yang belum tau timestamp itu apa, itu tuh kayak stempel waktu ya Yang artinya itu fitur untuk menambahkan teks di garis durasi video Youtube kita Nah fungsi buat penonton itu apa sih? Jadi kayak seperti penunjuk gitu loh Misal 0.2.00 intro Lalu 0.2.15 pembuka Jadi itu minimal jarak kita kasih timestamp itu 10 detik ya Jadi saat penonton menonton video kita lalu menggerakkan durasi maju atau mundur di video kita Itu akan ada judul timestampnya atau stempel waktu akan muncul di garis durasi di video Youtube kita ya Nah contoh videonya itu seperti ini ya teman-teman Jadi di setiap durasi video itu ada judul dari timestampnya Dan di setiap video itu kayak ada garis bawahnya gitu loh teman-teman Nah fitur timestamp ini atau stempel waktu akan ada secara otomatis Kalau kita menambahkan informasi di dalam isi deskripsi video Youtube kita ya Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya Langkah pertama langsung aja kita buka Google Chrome Lalu kita langsung aja ke Youtube Studio ya Sekarang aku sudah masuk di dalam Youtube Studio aku ya Kalau teman-teman belum pernah login Teman-teman tinggal login aja Tinggal masukin email dan password teman-teman ya Kemudian kita klik video yang ada di sebelah kiri Di sini itu ada banyak banget video yang sudah kita upload ya teman-teman Kemudian teman-teman pilih video mana yang mau teman-teman tambahkan timestampnya atau stempel waktunya Aku pakai contoh video yang ini ya Lalu kita klik icon pensil Nah di sini keluar isi dari detail video tersebut ya Ada judul lalu deskripsi Nah teman-teman tinggal edit aja di dalam isi deskripsinya ya Di sini aku akan menambahkan timestamp atau stempel waktunya ya Tinggal kita edit aja isi dari deskripsi tersebut Lalu kita tulis capture Di bawahnya kita tulis waktunya misal 0.2.00 Spasi Intro Lalu di bawahnya itu 0.2.32 Spasi Tips dan Trick Dan selanjutnya teman-teman tinggal isi waktu Lalu judul dari timestampnya itu apa Tergantung dari video teman-teman ya Intro selamat menikmati selamat menikmati disini aku sudah selesai mengisi judul dari timestamp nya kemudian kita langsung klik simpan setelah selesai kita kembali langsung aja kita menuju ke aplikasi youtube ya dan kita lihat berhasil atau enggak ya dan ini berhasil ya teman-teman nah jadi itu disini kayak lebih tertata rapi gitu loh ada tadi intro lalu pembuka lalu isi dari video tersebut itu apa dan setelah selesai pun juga ada lalu ada penutup dan outro ini pun juga ada untuk detik-detiknya bisa teman-teman lihat ya ada detik-detik keberapanya jadi disini tuh kayak videonya tuh kayak lebih jelas lalu lebih tertata rapi gitu loh oh iya teman-teman kalau ada beberapa video aku kalau ada timestamp nya teman-teman jangan skip video aku ya karena dukungan dari teman-teman itu sangat berarti buat perkembangan channel ini bagaimana teman-teman mudah kan dan teman-teman tinggal ikuti step by step nya ya karena caranya itu gampang banget ini tuh fitur terbaru dari youtube jadi sebelum teman-teman mau menggunakan timestamp nya ini atau stempel waktu teman-teman di update dulu ya untuk aplikasi youtube nya oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk tutorial menambahkan timestamp atau stempel waktu di video youtube kita ya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe supaya Bunda Atta tambah semangat lagi bikin videonya jangan lupa juga buat di share ke semua teman-teman supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang ya oh iya jangan lupa follow instagram aku ya at sisi.atar terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati